Dan saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Manajer Humas, Rumah Sakit Kasih Ibu di Surakarta, Jawa Tengah, bersama dengan Ivan. Maaf, Divan Fernandez. Selamat pagi Mas Divan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Divan. Mas Divan, ada informasi apa yang Anda dapat berikan kepada kami mengenai kematian dari Didi Kempot? Yang pasti yang bisa kita berikan info-nya, alamakum datang ke rumah sakit jam 7.25. Dalam kondisi tidak sadar, anti-nafas, ganti teres. Sebenarnya kita lakukan pertolongan resursitasi, namun kondisi tidak tertolong. Dokter Divan, boleh diulangi kembali, berarti pada pukul 7.25, Didi Kempot datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas? Keluhannya tidak, kondisi pada saat datang tidak sadar? Kondisi pada saat di rumah sakit sudah tidak sadar? Sudah tidak sadar, anti-nafas, dan juga kardiak res, anti-jantung. Kardiak res, serangan jantung? Ya, anti-jantung pada saat sampai. Dokter Divan, maaf tadi kurang gitu terdengar. Berarti terkena serangan jantung, betul? Bukan terkena serangan jantung, tapi anti-jantung. Hanti-jantung? Berbeda ya, serangan jantung sama anti-jantung. Jadi kondisi saat datang tidak sadar, anti-nafas, anti-jantung. Oke. Berarti apakah dapat dikatakan Mas Didi Kempot meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit? Dinyatakan meninggal di situ Fatima, di rumah sakit. Di rumah sakit dinyatakan meninggal. Berarti penyebab kematian Mas Didi Kempot? Yang pastinya, untuk penyebabnya kita nggak bisa memastikan ya. Ya, pasti kondisi saat datangnya seperti itu. Yang bisa kami berikan. Kemudian pertolongan apa saja yang sudah diberikan dari pihak rumah sakit kepada Didi Kempot selama berada di rumah sakit? Sesuai SPO rumah sakit ya. Jadi tindakan resusitasi namanya. Ya, dokter Divan, silakan. Ya. Ya, jadi kita lakukan resusitasi sesuai SPO ya. Pijat jantung, kita masukin obat buat semacu jantungnya lagi. Oke. Dokter Divan, apakah ada histori dari penyakit ini dalam Mas Didi sebelumnya? Untuk histori, itu sebuah tanah lebih pas kalau keluarga yang menjawab ya. Karena kan itu kan termasuk rahasia-ahsian. Jadi hak keluarga untuk menjawab. Baik. Dokter Divan, berarti bisa diulangi sekali lagi, pada saat 7 lewat 25, pasti dikempot, dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan sudah tidak sadar. Ponsi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Henti jantung. Kemudian sudah dilakukan penanganan darurat, dan dinyatakan meninggal pada? Pukul 3.45. 7 lewat 45 pagi ini. Hingga kini rumah sakit belum dapat menyimpulkan ya. Berarti apa penyebab kematian dari Mas Didi kempot? Kalau di atas tanya, henti jantung. Berarti, betul ya, belum dapat disimpulkan dari penyebab kematian Mas Didi kempot sampai saat ini, dokter? Kalau penyebab kematiannya, henti jantung. Henti jantung. Tapi untuk riwayat, segala macam itu. Dokter, kalau berikan pemahaman kepada kami, apa perbedaan dari henti jantung dan juga serangan jantung? Kalau serangan jantung kan lebih karena serangan jantung ya. Jadi, kata-kata, kalau istilahnya kata-kata, penyakit jantung koroner. Jadi, misalnya ada sumbatan, nyeri dada, keluhan. Kalau henti jantung itu, jadi jantungnya berdiri, berdiri. Betul, tetapi henti jantung itu belum dikatakan meninggal dunia? Belum dikatakan meninggal dunia, tapi ada tanda kematian. Oke, berarti sudah henti jantung, berarti berdenyut, tapi belum dinyatakan meninggal dunia, masih dilakukan berbagai pertolongan. Pertolongan apa yang telah dilakukan tadi? Kami belum begitu mendengar dengan jelas. Tindakannya namanya resursi sasti. Jadi, dengan jelas jantung, kita masukkan obat-obatan buat memacu jantungnya lagi. Seperti itu. Tapi tidak tertolong, dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pukul 7 lewat 45 di rumah sakit. Betul. Dan untuk riway henti jantung, sudah pernah dialami oleh dikempot atau belum sebelumnya? Melalui riway yang diterima oleh rumah sakit. Dari data kami, kelihatannya disepernya ya? Tidak pernah henti jantung, tapi bagaimana dengan serangan jantung? Itu kelihatannya lebih pasal keluarga yang menjawab. Keluarga, betul. Oke, baik. Nanti akan kami dengar rilis dari keluarga. Kemudian saat ini, apa yang akan dilakukan pihak rumah sakit? Bagaimana, Pak? Ya, saat ini? Apa yang akan dilakukan pihak rumah sakit? Saat ini masih jenazah, masih di pemula serang jenazah. Tinggal menunggu jantung mobil jenazah. Baik, terima kasih Dr. Divan Fernandez, Manajer Humas dari Rumah Sakit Kasih Ibu di Surakarta. Terima kasih Anda telah bergabung bersama dengan kami untuk memberikan informasi tersebut. Terima kasih telah menonton!